Semoga kalian bermanfaat Halo guys, balik lagi bersama LokaVin di segmen review dan unboxing Dan hari ini, khusus hari ini, gue bakal bahas sebuah proyek kolaborasi yang paling ditunggu-tunggu abad ini Nggak sih, abad ini Maksudnya, tahun inilah ya, paling ditunggu-tunggu banget gitu Dan produknya adalah Ventella X Never To Leavis Awalnya, kalau kalian tahu, ya tahun lalu lah ya Ventella awal-awal muncul Sangat dihujat gitu sama netizen, nggak tahu banget, nggak tahu kenapa Sampai ada peribahasa, kalau pakai Ventella duduknya jauhan gitu kan dia Why? Jujur di situ, gue amaze banget sama brand ini Kenapa? Ya, ketika kalian dihujat, kalian nggak disukai Karena ya entah apa gitu ya, dibilang niru lah atau apapun Mereka menunjukkan kualitas mereka gitu Jadi mereka nggak bikin gimmick gitu Mereka membuat orang terbuka matanya tuh dengan kualitas mereka Harga mereka, stok mereka Dan gue jujur, gue aku inventella jempol Mereka tuh membuktikan itu gitu Jadi yang tadinya mereka dibenci Atau nggak disenangi lah, sampai sekarang dicari-cari Dan salah satu yang tergokil dari kolaborasi ini adalah Mereka bikinnya nggak limited gitu Mereka bikinnya unlimited Jadi ceritanya kan kolaborasi tuh identik dengan limited pair 100, 200, 150, berapapun itu ya Tapi mereka ini ibaratnya out of the box ya gitu Jadi mereka bikin unlimited pair gitu Jadi semua orang bisa pakai sepatu kolaborasi ini Mantep bener sih, ketika gue Karena ya mereka ini salah satu kelebihan pabrik mereka juga Pabrik mereka tuh udah gede banget Dan mereka tuh bisa gitu produksi massal gitu Makanya terciptalah produk ini Mereka kolaborasi dengan never to live fish gitu Langsung aja lah kita bahas ya Oh iya, sebelumnya ini tuh ada dua tipe Yang high dan low Nah gue ambil yang tipe high harganya 470 Kalau yang low 450 Gitu kalau nggak salah ya Segituan lah Oke langsung aja kita bahas ya boxnya Pertama boxnya Atasnya orange Dengan ada logo ventelanya Pasti dengan tulisan never to live fish Ditambah orang lagi kayak ngemural gitu ya Ada abstrak-abstraknya gitu Di sampingnya ada ventela never to live fish Nah ini yang gue suka adalah Ada sticker produk Indonesia Bentuk hati WD Nah ini artikel namanya Heart 13, Heart 13, Noir yang high Nah artikelnya tuh Noir ya, Noir 13 namanya Warna black, unisex Gue ambil size 40 Karena ini kan ventelnya biasanya down size Diproduksi oleh PT SRI Bandung Indonesia Ini emang di Bandung Dan di belakang boxnya ada size chart Nah ini berguna banget sih buat kalian Jadi kalau kalian mau beli sepatu Kan susah tuh size chartnya ngitung-ngitungnya Nah kalian bisa pakai ini nih Jadi boxnya jangan dibuang ya Kita buka langsung boxnya ya Pertama Ada ini Oh iya gue belum cerita Jadi gue beli ini tuh PO ya Dan sebenernya itu rilisnya tanggal 18 Dan sekarang tuh tanggal gue shooting Tanggal 15 gue udah dapet barangnya gitu Ini pre-order gue kurang lebih seminggu yang lalu lah Gue belinya di Tokopedia-nya si Fish ID Nah kenapa gue beli disitu? Karena pertama Ada cashback 10% di tokonya Dan gue dapet ini Bonus voucher Kalau gue belanja di Fish lagi 20% ekstra Lumayan kan? Dan juga ada sertifikat ya Kita baca ya Har 13 Ventella Kedekatan akan selalu menjadi kenangan Yang tak akan mudah untuk dilupakan Filosofi tersebut yang diangkat pada proyek ini Sebuah proyek yang menciptakan sebuah kedekatan Antara seseorang yang terhadap binatang peliharaan kesayangannya Cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi Ben Hart Surya Diningrat Atau yang biasa dikenal dengan Hart 13 Yaitu Ibaratnya founder-nya Never to Lervice ya Dengan kucing kesayangannya yaitu Noir Oh Kucing hitam-kucing yang penuh setia Selalu menemani setiap langkah Ben Hart Dalam merintis custom sepatu di awal karirnya Namun di tengah perjalanan Ben Hart untuk menaik mimpi Noir menghilang dan tak kembali Rasa bersalah dan penyesalan selalu menghantui Namun Kedekatan memberikan pelajaran yang berharga untuk Ben Hart sendiri Yaitu pentingnya menghargai segala hal yang dekat dalam hidupnya saat ini Karena tanpa disadai segala sesuatu pada akhirnya Akan pergi dan waktu tidak dapat kembali Buih mantap bener Gila sih ini Ben Hart berharap melalui proyek ini Ia dapat kembali dekat dan melangkah maju bersama Noir di sisinya Wih mantap Asli keren Katanya Menyentuh gitu ya Dan asli Mungkin yang sarkas ya ini emang menyentuh gitu Oh jadi Noir itu Nama artikel yang pertama mereka Jadi nama kucing peliharaannya si Ben Hart Mas Ben Hart sudah didingat ini ya Langsung aja kita buka ya Pertama ada paper printnya Ada kayak tulisan-tulisan gitu ya Ventella, Nefertulevis, segala macam ya Dan ini produk yang ditunggu-tunggu Ini produknya guys Oke kita bahas ya Pertama Ini kan siluetnya high cut ya Ya mirip Kalau bisa dibilang mirip yang public Yang public yang artikel biasanya mereka ya Tapi Outsole-nya mereka di bawahnya Biasanya udah custom Kayak V, V, V gitu ya Ventella Ada sizing-nya Warnanya orange Outsole-nya Untuk midsole Mereka pakai warna broken white Broken white Ditambah bampar depannya Warna gum Warna gum Nah di belakangnya Ada rubber Tutek tulisannya Ventella Warna orange Rubber warna hitam Untuk uppernya Hampir semuanya memakai canvas ya Tapi ada beberapa sedikit Pakai bahan sweat Contohnya di depannya nih Di depannya Biasanya kan untuk cap tuh Pakai rubber Nah ini dia pakai sweat Sweat warna hitam Dan juga di belakangnya ada sweat juga nih Di zigzag pakai benang warna orange Yang cukup besar ya Di zigzag ke canvas yang ininya Nah kalau yang versi high Mereka ada pull tap di belakangnya nih Biar masukin sepatunya gampang ya Untuk talinya dia warna hitam Tapi di ujung talinya mereka Ada kayak orange gitu ya Ujung talinya Nah kalau kalian lihat ini kan logo Centrengnya nih yang sempat viral juga kan Karena dibilangnya mirip fans Nah di artikel ini mereka ilangin Cuma jadi kayak V gitu Mungkin dari Inspirasinya nya Ventella ya kali ya Nah V nya ini juga bahannya Sweat Sweat warna broken white Ada di luar sama di dalam Untuk tangnya Ada woven label Warna orange Tulisannya Ventella Dan ada tulisannya Never to Levis nya juga ya Pastinya Karena ini kan brand collapse Untuk ring lead nya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 lubang Di mana 6 lubang warna Hitam Dan 1 lubang warna gold Yang paling atas ya Jadi aksen nya emang percantik aja sih Untuk biasanya Kalau Ventella tuh Insole nya gak bisa dicabut Tapi kualitas keempuk Karena gak usah ditanya lah ya Semua orang juga Hampir mengakuinya gitu Empuk banget Nah Kalau kalian lihat Si install nya tuh Ada kayak Graffiti-graffiti Di ciri khasnya Ventella Eh Ciri khasnya Never to Levis ya Warna orange Dan di pinggir-pinggirnya Lining nya juga Pakai canvas Ada tulisan-tulisannya juga Kayaknya di Paperback Eh paper print yang di Dus ya Ventella Never to Levis Jakarta Local Pride Apapun itu Dao ya Di sampingnya juga ada Van label Tulisan Never to Levis Oke untuk sekilas nih Menurut gue peraknya bagus Bener Lem Jaitan Rapih semuanya Asli Jaitannya Tapi Gak ada lem-leme Blowboard juga Yang gue suka dari sini adalah Karena ini high cut ya Tapi Kalau kalian lihat nih ya Si bahannya tuh Canvasnya beda sih menurut gue Gue gak tau ya Ini canvas berapa Oh gitu Karena gue kan gak terlalu ngerti Tapi ini Kayak tebal gitu Dan kokoh Kalian ya Ini high tuh kayak Nih Gue tekan-tekan aja Belakangnya gak leto ya Gitu Keras banget gitu Bagus sih menurut gue Ini materialnya Build-innya Bagus bener gitu Sebenernya kalau kalian lihat Sepatunya simple sih ya Dan kalau dibilang Bagus-bagus gitu Sepatu ini Tapi Untuk Collapse sih menurut gue Kayak sedikit kurang aksen Apa ya Mencoloknya gitu Dari sepatu ini gitu Nah tapi kan Ini kan sebenernya artikel pertama Mereka Gue gak tau mereka Bakal ngeluarin Berapa artikel ya Semoga kedepannya Jauh lebih gahar lagi Sebenernya ini udah gahar Tapi menurut gue Kayak ada kurang dikit Gitu apa Ya untuk pemanasan ini Oke lah gitu Mantep Mereka juga ada ini Ada hang tag Ada barcode-nya Ada sizing-nya Dan ada harganya 470 ya Seperti yang gue bilang tadi Oke mungkin segitu aja Yang bakal gue bahas Dari Ventella X Never to Levis Artikel yang pertama mereka ini Noil Langsung aja kita lihat Gimana ini onfit-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke segitu aja Kalian udah liatkan Sepatu ini tadi Onfit-nya gimana Ketika gue pake Dan jujur nih Kan menurut mereka tuh Si Insole-nya tuh Lebih empuk Dari yang sebelum-sebelumnya nih Nah tapi Karena gue punya yang Ini Ini yang gue yang Public ya Tapi strip-nya gue cabut Nah ini tuh Menurut gue sama sih Feel-nya Masih ya Empuk Empuk banget Cuma Ya maksudnya Belum ada Perbedaan yang signifikan gitu Menurut gue ini sama Simpuknya gitu Dan jujur gue Senang banget sih Seperti ini Salah satu Sepatu yang gue Tunggu-tunggu juga gitu ya Segitu aja ya Untuk artikel yang Noir Kalian udah liat tadi Review singkatnya Dari gue Dan onfit-nya gimana Jujur gue pribadi Nungguin banget Artikel selanjutnya Dari Never to Leavis Dan Ventella ini gitu Semoga makin meledak-meledak Ya makin gahar gitu Jadi ini pemanasan doang Dan juga nih Kalau kalian suka sama ini Kalian gak usah takut keabisar Atau limited pair Dapet harga resell Ini karena ini tuh Mereka produksinya Masal banget Jadi kalian Gak perlu takut lah Oke segitu aja Videonya Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang mau beli Tapi masih ragu Jangan ragu ini Produknya bagus Bener Asli Dan jangan lupa Kalian subscribe Channel gue Dan like videonya ya Kalau kalian merasa Ini bermanfaat Dan jangan lupa Follow Instagram gue Oke segitu aja See you on the next video